Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita berjumpa kembali Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Kesehatan dan kekuatan Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas Terutama Pembelajaran secara Daring Nah sebelum Pembelajaran pada kesempatan bagi hari ini Marilah kita berdoa Bersama-sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Dan kekuatan Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas Yaitu mengikuti pembelajaran secara Daring Berdoa mulai Selesai Nah selanjutnya sekalian Pada pertemuan kali ini Layanan Bimbingan counseling Adalah Tentang potensi diri Nah Mengapa kita penting Untuk mengetahui Tentang potensi diri kita Sebagai Individu Atau pribadi Maupun sebagai Manusia Karena ketika kita Mengetahui potensi yang kita miliki Maka kita akan menumbuhkan rasa percaya diri Di dalam melaksanakan aktivitas Nah sebelum kita mengetahui Tentang potensi diri lebih jauh Maka Lebih Penting kita harus mengetahui dulu Pengertian Potensi Potensi diri Pengertian potensi diri Banyak Disampaikan oleh Beberapa pakar Atau pendapat dari beberapa pakar Di antaranya adalah Yang bernama Wiyono Yaitu yang diartikan Sebagai kemampuan Yang masih terpendam Dan siap untuk diwujudkan Dan dapat dimanfaatkan dalam Kehidupan Manusia itu sendiri Nah itulah Pendapat dari Pakar yang bernama Wiyono Namun demikian Secara umum Bahwa potensi diri Dapat diartikan Merupakan suatu kemampuan Kekuatan Baik yang belum terwujud Maupun yang telah terwujud Yang dimiliki Seseorang Tetapi belum sepenuhnya Terlihat Atau dipergunakan Secara maksi Maksimal Nah jadi jelaslah bahwa Untuk memahami potensi diri itu Sangatlah penting Dan memang perlu diupayakan Oleh setiap Priba Pribadi Sebab dengan memahami Potensi diri Atau talentan yang kita miliki Ia dapat membantu Ia dapat membantu Dalam meningkatkan Kinerja Produktivitas Tentunya Untuk yang lebih baik Dari tugas-tugas Atau dari apa yang kita lakukan Di dalam kehidupan Sehari-hari Itulah Tentang pentingnya Potensi di Potensi diri Nah lalu sekalian Setelah kita mengetahui Tentang pengertian Potensi diri Di atas tadi Maka Ada beberapa Macam potensi diri Yang dimiliki Oleh manusia Potensi diri Yang dimiliki Oleh manusia Yang pertama Adalah Potensi Fisik Nah sebagaimana Kita ketahui Bahwa potensi fisik Yang kita miliki Adalah Contohnya Yaitu Hidung Untuk mencium Bau Tangan Untuk menulis Kaki Untuk berjalan Telinga Untuk mendengar Dan mata Adalah Untuk melihat Nah itulah Potensi fisik Yang kita Yang kedua Potensi Yang dimiliki Oleh setiap manusia Adalah Potensi Intelek Intelektual Potensi ini Adalah Potensi Keterjasan Yang terdapat Di otak Manusia Terutama Otak Bagian Kiri Nah fungsi Mental Intelektual Ini adalah Gunanya Atau fungsinya Adalah Untuk Merencanakan Sesuatu Menghitung Dan Menganalisis Nah potensi Diri manusia Yang ketiga Adalah Adalah Yaitu Potensi Potensi Sosial Emosional Potensi Sosial Emosional Ini adalah Sama dengan Potensi Mental Intelektual Karena Potensi Sosial Emosional Ini adalah Terdapat Di Otak Manusia Bagian K Kanan Sedangkan Fungsinya Adalah Untuk Bertanggung Jawab Mengendalikan Amarah Motivasi Dan Kesadaran Kesadaran Potensi Diri Yang dimiliki Oleh Manusia Yang keempat Adalah Yaitu Potensi Mental Spiritual Nah potensi Mental Spiritual Ini Merupakan Potensi Kecerdasan Yang berasal Dari Dalam Diri Manusia Tentunya Yang berhubungan Dengan Kesadaran Jiwa Bukan Hanya Untuk Mengetahui Norma Tapi Untuk Menemukan Norma Nah Sedangkan Yang kelima Atau Yang terakhir Potensi Diri Yang dimiliki Oleh Manusia Adalah Potensi Daya Ju Daya Juang Nah Potensi Daya Juang Ini Adalah Sama Dengan Potensi Mental Spiritual Karena Potensi Daya Daya Juang Juga Berasal Dari 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 Manusia Dan Yang berhubungan Dengan Keuletan Ketangguhan Dan Daya Juang Yang Yang Tinggi Yang dimiliki Oleh Manusia Nah Itulah Macam-macam Potensi Diri Yang dimiliki Oleh Manusia Nah Tentunya Adalah Ada Yang Berbeda Tidak Semua Pada Diri Manusia Mempunyai Potensi Yang Semuanya Sama Dan Yang Maksimal Nah Sekalian Setelah Kita Mengetahui Tentang Potensi Atau Macam-macam Potensi Diri Yang Dimiliki Manusia Nah Sekalian Yaitu Tentang Lima Tips Mengenali Potensi D Potensi Diri Lima Tips Itu Diantaranya Adalah Yang Pertama Yaitu Mengenali Potensi Diri Yang Pertama Kenali Diri Sendiri Nah Tentunya Kita Harus Mengenal Diri Sendiri Dengan Dengan Baik Sebelum Kita Mengenal Orang Orang Lain Yang Kedua Yaitu Mengenali Potensi Diri Yang Kedua Adalah Tentukan Tujuan Hid Tujuan Hidup Nah Setiap Manusia Tentunya Mempunyai Tujuan Hidup Baik Itu Tujuan Hidup Jangka Pendek Maupun Tujuan Hidup Jangka Pan Panjang Biasanya Di dalam Menentukan Tujuan Hidup Setiap Individu Adalah Arus Realistis Nah Yang Dimaksud Dengan Realistis Disini Adalah Tentunya Dengan Sesuai Kemampuan Dan Kompetensi Yang Dimilih Yang Dimiliki Nah Tip Yang Ketiga Untuk Mengenali Potensi Diri Adalah Kenali Motivasi Hidup Setiap Manusia Tentunya Mempunyai Dorongan Atau Motivasi Untuk Mencapai Tujuan Hidup Baik Itu Tadi Tujuan Hidup Yang Jangka Pendek Maupun Tujuan Hidup Jangka Pan Jangka Panjang Nah Sekarang Yang Keempat Adalah Tip Mengenali Potensi Diri Yaitu Hilangkan Negatif Ting Ting Nah Inilah Yang Kadangkala Sangat Sulit Bagi Setiap Manusia Untuk Menghilangkan Negatif Negatif Ting Tetapi Kita Harus Selalu Berusaha Bahwa Negatif Menghilangkan Negatif Ting Harus Dimulai Dengan Kesadaran Di Kesadaran Diri Sendiri Yang Kelima Yaitu Tip Mengenai Potensi Diri Adalah Jangan Mengadili Diri Diri Sendiri Nah Jangan Mengadili Diri Sendiri Di Sini Adalah Ketika Kita Mempunyai Tujuan Yang Tidak Tercapai Atau Dalam Artian Gagal Maka Jangan Menyesali Atau Mengadili Diri Sendiri Secara Berlarut Berlarut Larut Secara Berlarut Larut Karena Akan Mengakibatkan Atau Menyiksa Pada Diri Sendiri Pada Diri Sendiri Oleh Sebab Itu Ketika Kita Mempunyai Tujuan Tidak Sesuai Dengan Harapan Maka Itu Adalah Merupakan Suatu Pengalaman Yang Harus Kita Kita Sadari Nah Nenus Kalian Dari Mengenali Potensi Diri Ini Mudah Mudahan Kita Selalu Bisa Mawas Mawas Diri Nah Dari Kelima Macam Potensi Diri Dan Mengenal Atau Lima Tip Mengenali Diri Kita Sebagai Manusia Mudah Mudahan Kita Selalu Sadar Dan Mau Memahami Dan Mengetahui Tentang Apa Itu Potensi Diri Potensi Diri Nah Nenus Kalian Itulah Materi Layanan Bimian Konseling Pada Pertemuan Kali Ini Mudah Mudahan Setelah Kita Mengetahui Gambaran Bentang Macam Potensi Diri Lima Tips Mengenali Potensi Diri Sehingga Kita Dapat Menggali Lebih Dalam Lagi Tentang Potensi Yang Dimiliki Oleh Setiap Individu Oleh Setiap Manu Manusia Sehingga Kita Mampu Untuk Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Di Dalam Melaksanakan Aktivitas Kita Sehari Terutama Di Dalam Mengikuti Pembelajaran Pada Saat Ini Lalu sekalian Itulah Yang dapat Bapak Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Layanan Dengan Konseling Tentang Potensi Diri Pada Pertemuan Yang Akan Datang Yaitu Tentang Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Potensi Diri Setiap Manusia Sekali Lagi Mudah-mudahan Kita Selalu Diberikan Lona Allah Kesehatan Sehingga Kita Dapat Mengikuti Pembelajaran Pembelajaran Di Minggu-minggu Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran